Intro Lembaga perlindungan saksi dan korban atau LPSK menolak memberikan perlindungan terhadap AG 15 tahun pacaranak mantan pejabat pajak Mario Dady Satrio, 20 tahun dalam kasus penganiayaan Mark David Ozora Terkait hal itu, kuasa hukum AG mengata Todingalo menyayangkan sikap LPSK yang tidak mengabulkan permohonan perlindungan tersebut Itu karena hingga kini pihak AG belum menerima alasan dari LPSK mengapa menolak permohonan tersebut Padahal mengata-mengatakan saat mengajukan permohonan, kliennya masih berstatus sebagai saksi Di samping itu, mengata menjelaskan LPSK tidak perlu repot-repot untuk memberikan korekomendasi agar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan Perlindungan Anak atau P3A Sebelumnya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Lembaga Korban atau LPSK telah memutuskan menolak permohonan perlindungan Yang dilayangkan oleh anak berinisial AG 15 tahun dalam kasus penganiayaan terhadap David Ozora oleh tersangka Mario Dady Anak mantan pejabat pajak Kementerian Keuangan Penolakan itu diputuskan dalam sidang Mahkamah Pemimpinan LPSK pada Senin 13 Maret Ketua LPSK, Hasto Atmojo Suroyo menjelaskan permohonan perlindungan AG ditolak Karena tidak memenuhi syarat perlindungan yang diatur dalam pasal 28 ayat 1 huruf A dan huruf D Lebih lanjut, kata Hasto, pasal 28 ayat 1 huruf A mengatur tentang sifat pentingnya keterangan saksi dan atau korban Serta huruf D terkait rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh saksi dan atau korban Dalam permohonan ini, Hasto menyatakan status hukum dari AG tidak termasuk dalam subjek perlindungan LPSK Dalam hal ini, LPSK mengeluarkan rekomendasi untuk dua instansi terkait dalam hal ini Kementerian PP3A dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPI Ketua LPSK, Hasto Atmojo, mengatakan rekomendasi itu dikeluarkan agar kedua pihak tersebut dapat memberikan pendampingan terhadap AG Tanya itu terkait hak AG dalam proses peradilan pidana nantinya juga dipastikan dapat terpenuhi dalam statusnya sebagai tersangka yang masih anak-anak Khususnya kata Sto AG sebagai anak berkonflik dengan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang No.11 tahun 2012 Tentang sistem peradilan pidana anak dan pasal 64 Undang-Undang No.35 tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Ya, memang ada permohonan perlindungan terkait salah satu anak yang berkonflik dengan hukum kepada LPSK Dan kita tahu, kita juga sudah melakukan koordinasi dengan pihak terkait Melakukan perlindungan secara mendalam Dan menurut hasil telah dari koordinasi kita dengan pihak terkait Dia adalah anak yang berkonflik dengan hukum Dan kepada yang bersangkutan, LPSK tidak bisa, karena dia tidak memenuhi syarat-syarat perlindungan Maka kita berikan rekomendasi kepada instansi lain yang terkait Selain permohonan yang tidak dikabul ini, selain di bawah umur tuh apa aja sih Selain itu Ya, kan ada syarat-syarat juga Pelindungan itu ada syarat-syarat pelindungan Sekali lagi, ya kan Kalau anak yang berhadap dengan hukum, berkonflik dengan hukum Itu ada syarat-syarat tersendiri, ada ketentuan yang tersendiri Di dalam kapak itu dalam sistem perubahan anak Untuk undang-undang kemampuan anak tersebut Sehingga kita rekod Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya